Intro Nama Giselle pada dini hari Sabtu 7 November 2020 menjadi trending topik di Twitter Tanah Air Trending ini sendiri merujuk kepada Gisella Anastasia dan sebuah video panas yang memperlihatkan seorang pria dengan wanita yang mirip dirinya Wanita dalam video tersebut dinilai banyak warganet mirip dengan Giselle rambutnya berpotongan bob di atas bahu dengan kulit putih Tak hanya itu, dugaan semakin diperkuat lantaran warganet melihat ada kemiripan setting video tersebut dengan kamar Gisella Anastasia Mulai dari korden, TV, dan juga kimono yang dikenakan oleh Gisella Anastasia membuat para warganet terus menduga-duga Ini bukan kali pertama Gisella Anastasia tersandung video syur yang mirip dengan dirinya Sebelumnya 2019 lalu Gisella Anastasia juga pernah disebut sebagai pemeran perempuan video mesum yang tersebar di masyarakat Bahkan ibu satu anak ini pun sempat membuat laporan ke polisi Kali ini untuk yang kedua kalinya Gisella Anastasia harus menghadapi persoalan yang sama Terkait dengan ini Gisella Anastasia pun terlihat memberikan pernyataan Gisella Anastasia mengaku sudah melihat kehebuhan video syur mirip dirinya itu Ia sebenarnya merasa malas untuk menanggapi karena ini bukan pertama kalinya yang menghadapi hal ini Udah dengar dengar banget Kan apa namanya langsung Ini kan ada apa nih gitu Kayak ah again gitu Jadi ya sebenarnya agak males sih Nanggepinnya Cuman kan dari kalian Tengah teman-teman juga kan Gak mungkin juga untuk Gak jawab terus gitu Sebenarnya kalau ditanya mah Agak gak happy ya Maksudnya Kayak ini kan juga bukan kali pertama Gitu kan Bukan kali pertama banget gitu Jadi ya yang kemarin aja kita Masuk di proses gitu Jadi ya Yaudah lah Gisella Anastasia menyebut Bahwa sebenarnya dirinya merasa sedih Berkali-kali tersandung Perihal video syur ini Tapi Gisella sendiri berusaha Untuk berbesar hati Karena yang mengetahui Mengenai kehidupan dirinya Hanyalah dirinya sendiri Selain itu Gisella Anastasia menyebut Bahwa orang yang berwajah Mirip dirinya Juga sangat banyak Sebenarnya sedih sih Sedih Berkali-kali lagi kan Gitu Cuman ngeliat Kalau Anak-anak gimana Gitu Kalau ngeliat Kayanya Langanan banget Iya cuman ya Yaudah lah Gitu Gak apa-apa Yang penting kan aku yang tahu Maksudnya Kehidupannya kan kita ini Pokoknya aku ini sih Kayak Apa Apa ya Gak mau Gak mau Bikin Runyang semuanya Kalau Kayak gitu Yang Mukanya kayak aku Juga banyak kan Gitu Jadi ya Gak mau yang Gitu lah Sudah pernah lah Sudah lewat gitu Misalnya yang bikin Sudah jadi yaudah lah Ya sama lah Selanjutnya Giselle Anastasia Juga memberikan Pernyataan Terkait dengan Kemiripan-kemiripan Setting di video Dengan kamarnya Giselle Anastasia Menyebut Tidak mungkin Ia melakukan hal Seperti itu Di kamar Yang ia tiduri Bersama dengan Putrinya Gempita Giselle juga Menyebut bahwa Dirinya mencoba Untuk tidak Mengubri segala Perkataan-perkataan Dari netizen Kan sedih Aku gak mungkin lah Ngapa-ngapain Di kamar gue Yang saat tidur Sama GMP Gitu Kan kayak Ya gitu deh Ya Deser lah Kalau netizen ya Bebas kan Selalu diberi tempat Jadi ya Mau gimana Aku juga Yang bisa aku lakuin Cuman Gini aja Menjalani aja Mungkin kan hari ke hari Kalau memang Ya Aku berusaha Yang jadi yang terbaik Jadi aku aja Gitu Soalnya Yang kemarin Juga diproses Udah Ya udah Kayak gitu Sambil masih bumbu Apa ternyata Udah lagi Jadi ya Udah lah Gitu aja Mengenai video Shure yang mirip Dengan Giselle Anastasia Dan pernyataan Giselle Membantah Bahwa Pemeran video tersebut Adalah dirinya Bagaimana Pendapat kalian Sendiri Para warganet Sub indo by broth3rmax